salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjawab pertanyaan dari ini izin pak wendy kalau mumpuk dilarutkan dan dibaduk baru disiramkan ke kelapa sawit bagaimana seperti ini ketika kita mau melakukan pemupukan kelapa sawit yaitu ketika dilarutkan itu direkomendasikan kalau bagi saya pribadi itu hanya ada di pre nursery saja sementara di main nursery di pembibitan yang polipe besar di tanaman belum menghasilkan atau tanaman yang sudah menghasilkan itu tidak menggunakan yang disiramkan karena menimbang apakah penyiraman dengan menggunakan pupuk yang dilarutkan itu tidak memiliki kelemahan jawabannya ada kelemahannya dan kelemahan itu yang pertama adalah seperti ini ketika pupuk itu dicawa dilarutkan kemudian disebar di piringan atau disiramkan di piringan maka jangan dipernah berpikir bahwa menyiram pupuk ini tidak mengalami penguapan tetap akan mengalami penguapan itu yang pertama yang kedua ketika hujan begitu ketika NPK disebar di piringan sama NPK dilarutkan dan disiramkan lebih cepat mana hilangnya lebih cepat yang dilarutkan karena bahwa ketika apa ketika pupuk itu dilarutkan maka dia faktor kehilangannya akan lebih besar sebenarnya akan lebih besar sehingga di dalam proses pembuatan pupuk ada bahan pembawanya yang mengikat unsur harga dan pada hari ini paling cepat paling cepat larutnya tetap UREA ZAKCL sementara kalau NPK sudah didesain sedemikian rupa sehingga supaya tidak tidak apa ya tidak larut seluruhnya malah justru ada bahan pembawa selain membawanya juga mengatur kecepatan dari rilisnya pupuk itu sendiri untuk mengurangi faktor kehilangan tapi memang kelebihannya apa kelebihannya ketika dilarutkan memang akan lebih mudah diserap namun mudah hilang nah itu jadi monggo saja dipertimbangkan dan yang kelemahan yang ketiga adalah bahwa membutuhkan tenaga kerja tenaga kerja yang lebih intensif karena ketika apa namanya menyiramkan melarutkan juga butuh tenaga yang intensif lagi kemudian pertanyaannya apakah kalau disirankan pupuknya lebih sedikit jawabannya tidak hal ini yang menyebabkan kelemahan dari sistem penyeraman dimana perhitungannya juga harus pas banyak-banyak sahabat-sahabat penerbangan yang bertanya Pak Pendi sebenarnya berapa sih dosis kalau disiramkan tidak pernah ada rekomendasinya kalau 1 kilo ditebar di piringan ditebar dan dilarutkan ke dalam 5 liter maka konsentrasinya besar dan akan berpengaruh terhadap sistem perakaran itu sendiri mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan intinya kalau saya pribadi tidak saya sarankan untuk sistemnya adalah sistem siram terima kasih salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati